Pengadilan militer di Maryland, Amerika Serikat, akhirnya menjatuhkan vonis 35 tahun penjara kepada Bradley Manning dalam kasus pembocoran data rahasia terbesar dalam sejarah negeri Paman Sam, Rabu 21 Agustus 2013, waktu setempat. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yang menghendaki Manning di penjara selama 136 tahun penjara. Akhir Juli lalu, pengadilan yang sama menyatakan Bradley Manning terbukti bersalah akibat membocorkan 700 ribu dokumen rahasia Amerika Serikat kepada situs pembocor global Wikileaks. Prajurit berusia 25 tahun ini pun dinyatakan bersalah atas 20 dakwaan tentang mata-mata dan pencurian. Menurut Ketua Hakim Pengadilan Militer Kolonel Dennis Lynn, Manning baru bisa mendapatkan pembebasan bersarat setelah menjalani sepertiga masa hukuman. Tapi pengacara Manning akan meminta pengampunan dari Presiden Barack Obama agar klaimnya bisa terbebas dari hukuman. Menanggapi permohonan ampun dari Blending Manning, gedung putih bereaksi santai. If there is an application that's filed by Mr. Manning or his attorneys, that application will be considered in that process like any other application.